Punya udang rebon tinggal segini tanggung banget Mau dimasak lauk pasti jadinya cuma sedikit Jadi akhirnya aku bikin cemilan aja Biar jadinya banyak dan bisa dimakan Satu keluarga Udang rebonnya tadi aku sangrai dulu sampe kering Abis itu aku blender kering kayak gini sampe halus Langsung aja aku tuangin ke dalam baskom Aku tambahin 10 sendok makan tepung tapioca 3 sendok makan tepung terigu Beserta perbumbuannya Aduk-aduk sampe tercampur rata Abis itu aku tuangin air panas Akhirnya kurang lebih 200 ml atau setara dengan 1 gelas Tuangnya perlahan aja sambil terus diaduk Nah ini aku tambahin juga daun bawang Aku mau lanjut adonin pake tangan Tapi ini hati-hati ya karena panas Kalo adonannya tuh masih keras boleh ditambah air lagi ya Pokoknya nanti teksturnya jadi kayak gini nih Agak lembek gitu dan lengket Nah ini adonannya aku bungkus kulit pangsit Aku bentuk kayak gini Kalo mau dibikin lebih kecil-kecil lagi juga bisa ya Jadi kulit pangsitnya dipotong 4 dulu Kalo udah dibentuk kayak gini tinggal digoreng di minyak panas Tapi pake epinya kecil aja ya biar gak cepet gosong Jangan lupa dibolak-balik Kalo warnanya udah kecoklatan langsung aja diangkat dan ditiriskan Ini sengaja aku naruhnya tong kurup biar minyaknya pada turun semua Nah ini setelah ditirisin hasilnya banyak banget kan Ini bisa disajikan pake apa aja ya Tapi ini aku mau sajiin pake saus cocolan Yang kemarin belum lama aku bikin Scroll aja pokoknya ada kok cara bikinnya Ini dari wanginya aja udah kedengeran enak ya Dicocol saus yang rasanya pedes, manis, asin, gurih Dan ini serius enak sih Lumayan banget buat nyemil Rasanya gurih, crispy Gak keras sama sekali jadi dalamnya kenyal-kenyal gitu Dan ini juga hemat banget bahannya cuma sedikit tapi jadinya banyak banget Jadi patut untuk dicoba Sampai jumpa